Halo sahabat Jogbertv dimanapun Anda berada. Kali ini kami berada di Kabupaten Karawang untuk melihat kemegahan Stadion Singapur Bangsa. Stadion milik Pemda Karawang ini berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Stadion ini diberi nama Raden Adipati Singapur Bangsa, pendiri Kabupaten Karawang. Stadion Singapur Bangsa memiliki kapasitas tempat duduk sekitar 20 ribu orang. Stadion Singapur Bangsa merupakan stadion multifungsi. Stadion ini dipergunakan untuk menggelar pertandingan-pertandingan sepak bola. Stadion ini merupakan markas dari tim kebanggaan masyarakat Karawang, Persika Karawang, yang berlaka di Liga 3. Saat ini tampak terlihat dalam tayangan video adalah fan tropeo football dari tim-tim sepak bola amatir. Tropeo seperti ini sering dikelar di Stadion Singapur Bangsa di hari-hari libur, hari Sabtu dan di hari Minggu. Kegiatan ini dalam rangka silaturahmi agar tubuh kita jadi sehat, karena dengan tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sebagaimana kita ketahui bersama dengan berolahraga akan meningkatkan respon imun dan menurunkan resiko penyakit. Halo sahabat Jogper TV dimanapun Anda berada. Stadion Singapur Bangsa selain digunakan sebagai markas Persika, Stadion ini juga pernah digunakan oleh Klub Pelita Jaya Jawa Barat. Stadion terbesar di Karawang ini berdiri sekitar tahun 1951 dan dilakukan renovasi secara keseluruhan pada tahun 1998. Bagi kalian yang ingin berolahraga seperti lari, lompat, lempar, dan jalan bisa di Stadion ini. Stadion ini merupakan sarana olahraga multifungsi dari berbagai cabang olahraga. Dibuka untuk umum setiap harinya antara pukul 7 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Stadion Singapur Bangsa terletak di Jalan Insinyur Suratin atau lebih tepatnya di samping kantor pemerintah Kabupaten Karawang. Dengan cat warna putih, luas lapangan 110 x 75 meter, bahan bangunan dari beton. Bagi Anda penggila olahraga sepak bola, silakan datang dan buktikan kemegahan Stadion Singapur Bangsa dan kesegaran rumputnya. Lokasi Stadion ini sangat strategis, mudah dijangkau berbagai jenis kendaraan, karena berada di pinggir jalan raya. Dukung terus channel JokperTV dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.